Mengawal informasi pertama pemirsa, Satuan Polisi Pemengperaca Pemkap Jumbar menggelar sidang virtual kepada para pelanggar protokol kesehatan dari pelaku usaha. Ke enam pelaku usaha ini didapati melanggar peraturan mendagri dan juga Bupati Jumbar karena membuka usaha melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sidang pelanggaran protokol kesehatan digelar dengan daring di kantor Satpol PP Pemkap Jumbar. Terdapat enam pelanggar prokes dari pelaku usaha yang mengikuti sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jumbar. Ke enamnya pelaku usaha yang terjaring ini terbukti bersalah karena melanggar jam operasional selama PPKM darurat seusai instruksi mendagri dan juga Bupati Jumbar. Sanksi administratif dikenakan oleh Majelis Hakim kepada ke enam pelanggar prokes tersebut dengan membayar denda sebesar 250 ribu rupiah. Namun bila nanti terjaring kembali dan terbukti melanggar, sanksi kurungan akan diberlakukan oleh Majelis Hakim. Pagi hari ini kita laksanakan sidang secara virtual bersama PN Jumbar dalam acara tindak pidana ringan. Merupakan hasil kegiatan yang kita laksanakan bersama tugas-tugas penanggulan COVID-19 PN Jumbar. Ini kegiatan tadi malam, jadi kita laksanakan operasi cipta kondisi, kita dapati terjadi pelanggaran terhadap Pergup 53 2020 termasuk terhadap instruksi mendagri nomor 15 tahun 2021. Yang pada pokoknya adalah dilakukan pembatasan terhadap pergiatan usaha. Misalkan untuk rumah makan hanya bisa take away dengan pembatasan waktu dan juga ada pembatasan terhadap beberapa jenis usaha yang tidak diperkenankan untuk beroperasional selama PPKM Darulat. Jadi terhadap 6 orang tadi kita laksanakan persidangan di piring bersama Hakim PN Jumbar untuk selanjutnya sekaligus juga kita memberikan penekanan, memberikan warning, sekaligus memberikan peringatan kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi perbuatan Sebagaimana tadi yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Hakim dari pengadilan di Jumbar. Terus ini Bapak Hakim menjatuhkan denda Rp250.000 dengan subsidi tiga hari kurungan, artinya jika tidak dilaksanakan nanti sampai ke kurungan. Sementara itu salah satu pelanggar Prianto mengaku pasrah dan menerima dengan hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah, meskipun sedikit mengeluhkan terkait kebijakan tersebut. Dirinya mengaku kesusahan mencari rejeki saat diberlakukan terkait jam operasional saat PPKM Darulat. Saya lagi mengikuti sidang pelanggaran protokol kesehatan katanya, karena kelebihan buka jam malam. Kalau saya sih, setahu saya aturannya itu kan sampai jam 8 malam ya, nah pikir saya jam 8 nanti toko saya tutup. Nah tapi saya kan jualan itu kan di luar nih, kadang nggak perlu proses untuk memasukkan barang. Nah ketika proses itu sedang berjalan, kebetulan yang jaga karyawan saya. Sehingga dia nggak tahu, ya mungkin kurang memahami dipikir jam 8 tutup yaudah dimatikan semua. Barang-barang yang di luar kan perlu kita masukkan. Tadi kena dendara sudah diputus Rp200.000. Ya udah ada tawaran, kalau kita mau kurungan katanya 3 hari atau 2 hari. Sekitar itu. Jadi, ya mungkin untuk kedepannya saya sendiri selaku masyarakat yang berjualan. Dengan adanya saran tadi sih agak keberatan juga ya. Kalau suruh toko tutup sampai tanggal 20, nah solusinya seperti apa? Kita butuh makan. Ya, ya jadi itu dengan solusi seperti itu bisa sangat keberatan sekali ya. Kita nggak dapat bantuan dari pemerintah. Kita harus membidupi keluarga. Nah terpaksa dengan kondisi seperti ini kita tetap harus kerja. Namun saya pun tidak akan melanggar aturan. Sebetulnya seperti ini. Dengan pemberlakuan, sanksi tegas ini diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat serta mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jembar. Dari Jembar, Yodisadi Jembar 1 TV melaporkan.